Lencana Pembunuh Naga Jilid 25 Sudah berhari-hari lamanya Gak Uem Kun melakukan perjalanan, dia tahu kalau dirinya masih berada di tengah pegunungan tersebut, padahal Ji Chin Peng telah dibekuk Tiang Puk Semhem dengan tidak diketahui bagaimana nasibnya. Menolong orang bagaikan menolong api, ia memang sangat membutuhkan seseorang sebagai petunjuk jalan untuk menolong Ji Chin Peng. Maka setelah berpikir sejenak, sambil menghelana pas Gak Uem Kun berkata, Bila nonaki bersedia membantu kami, budi kebaikan ini tak akan aku orang si Gak lupakan untuk selamanya sesudah berhenti sejenak, kembali ia berkata lebih jauh, A-a-a-i, kali ini aku datang ke bukit Tiang Pek San adalah bermaksud untuk menolong istriku. Ia sudah ditawan oleh Tiang Pek San Hem dan mati hidupnya tidak diketahui. Itulah sebabnya sedikit terlambat ditolong bisa mengakibatkan keadaan yang fatal mendengar perkataan itu, Kilisoat merasa amat terkejut mimpi pun ia tak menyangka kalau Gak Lem Kun sudah berhenti. Bukankah itu berarti setitik harapan yang masih tersisa dalam hatinya ikut lenyap pula kini? Tak terlukiskan rasa sedih Kilisoat setelah mendengar perkataan itu, tapi ia masih berupaya keras untuk mengendalikan perasaannya dengan pedih katanya, Gak Siang Kong, dapatkah kau memberitahukan siapa nama istrimu itu? Diagak Lem Kun segera menghela nafas panjang, kau tak akan kenal, tiba-tiba terdengar suara dari Jit Kiuliong berkumandang datang dengan nyaring, dia adalah kakakku, Jit Chin Peng ternyata Jit Kiuliong telah mendaki naik ke puncak tebing tersebut dari dasar lembah Kilisoat menjerit kaget serunya, sudah kenalkan aku dengan orangnya. Siapakah di adangan wajah murung jawab Gak Lem Kun lirih, kalau dibicarakan sesungguhnya panjang sekali, dia bukan lain adalah ketua perguruan tanah bercinta BWLibek, adanya mendengar perkataan itu, Kilisoat segera tersenyum katanya, oh oh oh, rupanya kalian sudah menikah selamat? Selamat. Gak Lem Kun tahu bahwa dia salah paham maka ujarnya kembali. Nonaki, kami sudah menikah hampir dua tahun lamanya, malah sudah berputra seorang sungguh seru Kilisoat dengan kening berkerut. Sesungguhnya kejadian ini tak bisa diceritakan dengan sepatah dua patah kata saja. A-a-a-a-i. Sebenarnya aku sendiri pun mengira ia sudah berpulang ke alam baka, karena itu aku tidak menyangka kalau BWLibek sebetulnya tak lain adalah istriku sendiri yang telah tiada selama dua tahun itu ketika dilihatnya Kilisoat makin kebingungan, pemuda ia segera berkata kembali, Nonaki, jika kau tidak keberatan akan kukisahkan jalannya peristiwa ini pelan-pelan Kilisoat segera manggut-manggut. Duduklah dulu dalam batu di sebelah sana, akan ku siapkan dulu sedikit makanan kemudian kita berangkat kenggol kokkoan Kilisoat. Gak Lem Kun dan Jiki Wuliong segera berangkat menuruni tebing batu karang tersebut. Kilisoat membawa Gak Lem Kun menuju ke tebing bawah bukit itu, lalu sambil menunjuk sebuah gua batu di depan sana, katanya sambil tertawa, gua batu ini adalah tempat iaat dipakai mendiang guruku untuk melatih diri. Selama satu bulan belakangan ini, aku berdiam dalam gua ini dengan siang malam berlatih pedang, Bila di waktu senggang seringkali aku membaca kitab kuno untuk menambah pengetahuan ketika mengucapkan kata-kata tersebut, nada suaranya kedengaran amat sedih sekali membuat Gak Lem Kun merasa amat simpatik, dia ikut kasihan kepadanya. Ia merasa begini cantiknya gadis itu, jika harus memendam masa remajanya di atas bukit yang terpencil, sesungguhnya, hal ini merupakan sesuatu kejadian yang tragis. Diam-diam Gak Lem Kun mengamati gua batu itu. Dilihatnya dalam gua kurang lebih empat kaki dengan lebar satu kaki. Suasana dalam ruangan gua sangat bersih dan nyaman. Setelah masuk ke dalam gua, di sudut kanan terdapat sebuah ruangan batu, mungkin disitulah Kilisoat berdiam selama ini. Empat penjuru dinding ruang batu licin dan putih bersih seperti kemala, empat buah kursi batu yang indah dengan sebuah batu besar, yang terbuat dari batu granit menghiasi ruangan tengah. Di sudut ruangan sebelah belakang terdapat sebuah tempat pembaringan. Meskipun amat sederhana perabotnya tapi tampak rapi dan bersih. Diam-diam Gak Lem Kun harus memuji kehebatan Kilisoat. Ya, remaja manakah di dunia ini yang bersedia hidup sengsara dan sederhana di atas bukit macam ini, apalagi bila ia memiliki wajah yang cantik. Begitulah menggunakan sedikit waktu senggang yang tersedia itu, Gak Lem Kun dengan perasaan yang paling pedih menceritakan kisah hubungannya dengan jicin penglima selalu. Selesai mendengar penuturan tersebut, Kilisoat menghela nafas sedih, katanya. Untung saja tak lama kemudian kalian akan berkumpul kembali. Semoga kalian bisa hidup bahagia sepanjang masa dan menikmati senangnya kehidupan sebagai manusia. Diam-diam Gak Lem Kun menghela nafas sedih dan pelan-pelan keluar dari gua itu. Ia sedang berpikir dalam hatinya, aku telah menanam bibit cinta dengan Yoping, entah bagaimanakah penyelesaiannya atas persoalan ini. Sementara itu matahari telah tenggelam di langit barat, senja pun menjelang tiba. Gak Lem Kun mendengarkan kepalanya memandang biang lala di ujung langit di mana terhias oleh kahaya matahari senja yang sedang tenggelam kebalik bukit. Perasaannya waktu itu bagaikan matahari yang sedang tenggelam tersebut, suasananya amat mengenaskan sekali. Memandang cahaya keemasan yang makin memudar itu, lama-lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Mendadak. Dari kejauhan sana, di antara rentetan pegunungan yang menjulang ke angkasa, berkumandang beberapa kali pekikan yang amat ngering. Pekikan tersebut berkumandang saling bersambung dan tiada hentinya. Mungkin lantaran jaraknya terlampau jauh, sehingga suaranya kedengaran amat lirih. Agaknya Kilisoat juga mendengar suara pekikan tersebut, buru-baru dialari keluar sambil berkata, Mungkin di sekitar tempat itu ada orang yang telah berjumpa muka dengan orang-orang Gokokan dari bukit yang peksan mendengar perkaitaan itu, dengan kening yang berkerut Gaklem kun segera bertanya, apakah suara pekikan itu berasal dari Gokokan benar, urusan tak bisa ditunda lagi. Mumpung ada kesempatan baik, mari sekarang juga kita berangkat ke Gokokan selesai berkata, Kilisoat segera masuk ke dalam untuk tukar pakaian ringkas, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna, berangkatlah mereka menuju ke arah timur laut. Cuaca makin lama semakin gelap, di tengah pegunungan hampir tak ada penghuninya ini boleh dibilang hampir tiada jalan yang bisa dilalui sepanjang jalan. Kalau bukan jurang yang terbentang lebar, bukit-bukit karanglah yang menjulang tinggi ke angkasa serta batu-batu cadas terjal dan curam. Sulit rasanya untuk melanjutkan perjalanan itu. Untung saja Kilisoat hapal dengan jalan di situ. Dengan kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliknya, perjalanan bisa dilanjutkan dengan cepat. Hanya Jiki Wuliong seorang yang bertenaga dalam agak cetek. Setelah melalui beberapa buah bukit, tubuhnya sudah basah kuyuk dengan keringat. Tapi demi menyelamatkan jiwa kakaknya, dia harus menggigit bibirnya menahan derita. Dengan memaksakan diri dia berlarian terus menelusuri jalan yang sulit. Gak lem kun tahu kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya kurang sempurna. Bila dilanjutkan terus akhirnya pemuda itu bakal mati karena kecapaian, maka dia sambar lengan kanan pemuda itu dengan tangan kirinya dan ditarik untuk maju ke depan. Setelah lengan kanannya dipegang gak lem kun, Jiki Wuliong segera merasakan tubuhnya enteng seperti burung walet. Angin tajam seperti berdesiran di sisi telinga. Pemandangan di sekelilingnya terasa mundur ke belakang dengan cepat. Dia merasa dirinya seolah-olah sedang terbang di angkasa. Ketika Kilisoat menyaksikan gak lem kun yang musti menarik seseorang ternyata masih bisa bergerak cepat seperti burung ngelang, bahkan sama sekali tidak kepayahan, diam-diam ia merasa amat terperanjat, pikirnya. Sungguh tidak ku sangka ilmu silat yang dimilikinya telah peroleh kemajuan yang begini pesatnya. Bila keadaan seperti ini berlangsung teras, aku yakin tak lama kemudian gak akan menjago seluruh dunia persilatan beberapa saat kembali sudah lewat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara pekikan aneh yang keras dan memekikan telinga berkumandang kembali di udara. Suara itu bukan cuma keras dan melengkin bahkan tak sedap didengar, persis seperti jeritan setan atau lolongan serigala. Walaupun begitu, suaranya menurut irama. Ada suitan yang panjang ada pula suitan pendek, tampaknya memang dipancarkan oleh seseorang menurut irama yang telah ditentukan. Gak Lemkun dan Kili Soat segera menghentikan gerakan tubuh mereka dan memperhatikannya dengan seksama. Agaknya Jiki Wuliong merasa agak takut, dengan suara lirih ia lantas berbisik, Gak Toako, sebenarnya suara itu suara manusia atau jeritan setan. Gak Lemkun tidak menjawab, cuma pikirnya dalam hati, jeritan aneh yang sama sekali berbeda dengan suara-suara pada umumnya ini memang kedengaran sangat menyeramkan sekali, tapi suara apakah itu ternyata untuk sesaat lamanya dia pun tak bisa menebak suara apakah itu. Terdengar Kili Soat tertawa ringan, kemudian katanya, Leong Xiao Teh, suara itu bukan jeritan setan sesudah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh, suara itu adalah suatu sistem mengirim berita yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Liu Kling, cuma suitan setan dari Ngorgo Kokoan ini sedikit berbeda dibandingkan dengan care yang biasa dipakai oleh orang-orang Liu Kling. Di antara irama panjang dan pendek yang tersiar tersebut sesungguhnya mengandung arti kode-kode rahasia yang cuma diketahui oleh pihak mereka sendiri. Orang lain hanya bisa mendengar irama suitan yang memanjang dan memendek, tapi tidak dapat memahami berita apakah yang sesungguhnya telah mereka kirimkan sumpritan itu ada yang terbuat dari panca logam, ada pula yang terbuat dari besi biasa. Di tengah keheningan malam bisa tersiar sejauh beberapa puluh li. Coba kita dengarkan lebih jauh, sebentar pasti ada suara sumpritan setan lain yang menyahuti rama tadi betul juga, tak lama kemudian terdengar suara sumpritan aneh itu berkumandang lagi saling sahut-menyahut. Selisih waktu antara yang satu dengan lainnya tidak terlalu lama, tapi sesaat kemudian suara sumpritan lain yang jauh lebih aneh berkumandang kembali, cuma kali ini suara tersebut berasal dari tempat yang agak jauh. Mendadak. Sereet. 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 Beberapa kali desingan angin tajam berkumandang memecahkan keheningan malam, menyusul kemudian dari balik kegelapan muncul tiga titik cahaya tajam yang secepat kilat menyambar ke tubuh Gakulem Kun, Kili Soat serta Jik Yuliong. Gakulem Kun tertawa dingin, tangan kanannya segera diayunkan ke muka, segulung desingan angin tajam yang memekikan telinga dengan cepat menggulung ke muka dan mementalkan ketiga titik cahaya tajam tersebut. Tiba-tiba terdengar gelak tertawa aneh berkumandang kembali di udara sekilas cahaya tajam diiringi suara desingan angin tajam secepat kilat menyergap datang. Sementara itu Jik Yuliong telah meloloskan pedangnya dengan gusar yang membentak. Bangsat, kalian berani menyergap dengan juru simbu Kim Kong, cahaya emas dibalik kabut, pedangnya dengan menciptakan segepulung cahaya keperak-perakan menyongsong ke muka. Terang serentetan bunyi bentrokan yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, perakan bunga api berpancaran keempat penjuru. Akibat dari bentrokan itu, Jik Yuliong merasakan pergelangan tangannya menjadi kesemutan lengan kanannya kaku nyaris pedangnya terlepas dari genggaman. Ketika dia mengamati kembali musuhnya maka tampaklah lebih kurang lima depa di hadapannya berdiri seorang tocu berbaju belacu yang aneh dandanannya dan berperawakan tinggi besar, di tangannya memegang sebilah pedang berwarna perak. Waktu itu dia pun berdiri dengan wajah terperanjat, agaknya merasa tercengang karena Jik Yuliong sanggup menahan sebuah serangannya. Setelah mengamati sekejap Gak Ulem Kun dan Kili Soat dengan dingin ia bertanya, Kalian datang dari mana? Apakah rombongan yang baru masuk tadi adalah rekan-rekan kalian? Mendengar teguran tersebut Gak Ulem Kun segera berpikir. Barusan ada serombongan manusia datang kemari? Siapakah mereka? Mungkinkah Hon Ho Hoa dan Kwik Tu dari perguruan tanah bercinta yang sengaja datang kemari untuk menolong cintang? Gak Ulem Kun merasa kecuali kedua orang itu rasanya tak mungkin ada orang lain yang bakal datang kemari untuk mencari gara-gara dengan pihak Ngergo Kokoan. Belum sempat Gak Ulem Kun menjawab Jik Yuliong telah menyahut sambil tertawa dingin. Kalau betul mau apakah sementara tanya-jawab itu sedang berlangsung kembali ada bayangan manusia yang berkelebat datang dari empat penjuru. Dalam waktu singkat ada 12 orang Tosu yang memakai baju pendeta dari kain belacu telah mengambil posisi mengepung di sekeliling tiga orang itu. Pelan-pelan Jik Yuliong berjalan ke sisi Gak Ulem Kun, kemudian sambil membungkukan badannya, dengan jurus Giyok Litu Esou, gadis cantik menisik jarum, secepat kilat pedangnya menyerang ke tubuh Tosu tersebut. Serangan kilat yang dilancarkan secara tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan Tosu berbaju belacu itu, sewaktu menjumpai ia berjalan ke samping Gak Ulem Kun tadi, dikiranya dia hendak menyampaikan sesuatu kepada rekannya, atau mungkin merasa sudah merasakan kelihayannya dalam bentrokam tadi, maka ia mundur sendiri dari arna pertarungan. Siapa tahu dengan suatu gerakan yang nama sekali tak terduga, ternyata dia melancarkan sebuah tusukan lagi. Sesungguhnya, dalam jarak yang begitu dekat apalagi melancarkan serangan tiba-tiba, sulit bagi Tosu untuk menghindarkan diri. Tapi, Tosu berbaju belacu itu merupakan pemimpin dari kedua belas orang Tosu yang tiba, sudah barang tentu dia memiliki ilmu silat yang luar biasa. Begitu serangan dari Jiki Uliong dilancarkan, untuk menangkis pun ia tak sempat lagi. Tiba-tiba tubuhnya yang tinggi besar itu mengikuti gerakan dari pedang tersebut menjatuhkan diri ke belakang, kemudian sepasang kakinya menjejak dengan sekuat tenaga menggunakan gerakan ikan leili meletik, tahu-tahu ia sudah melompat mundur sejauh satu kaki tiga dipal lebih. Melihat serangannya tidak berhasil mengenai sasarannya, dia segera menekuk pinggang sambil memutar tangan, dengan gerakan yang tidak berubah, secepat bayangan dia menusuk lawan. Serangan dan kelitan yang dilakukan kedua orang itu sama-sama dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat. Sekalipun para Tosu di sekitar tempat itu ingin turun tangan mencegah pun tak sempat lagi. Ketika Tosu baju belacu itu menyaksikan dirinya secara beruntun didesak mudur terus oleh seorang baca cilik yang belum hilang bau teteknya ini, dari malu ia menjadi naik darah. Sewaktu serangan kedua dari Jikiuliong itu meluncur tiba, dia segera mengembangkan lengannya untuk menyongsong datangnya ancaman itu. Belum lagi tubuhnya berdiri tegak, pedang di tangan kanannya sudah menyapu ke depan, di antara titik kilatan cahaya yang menyilaukan mata, dengan keras lawan keras dia sambut datangnya serangan dari Jikiuliong tersebut. Rupanya Jikiuliong sudah tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Tosu itu tidak lemah. Jika tidak melancarkan serangan mematikan, tiada harapan baginya untuk merebut kemenangan. Pergelangan tangannya segera menekan ke bawah, pedangnya berputar dengan jurus Kim Kiam Teng Hei, taku emas memantek samudera. Begitu terhindar dari tangkisan pedang lawan, tiba-tiba mata pedang yang semula menusuk ke bawah itu berubah arah dan langsung menyambar ke atas dadanya. Untuk menggunakan jurus serangan itu Jikiuliong telah melakukan suatu tindakan yang menyerempet bahaya, pedangnya dengan cepat menyambar di atas bajunya, nyaris Tosu itu terluka di ujung pedangnya tersebut. Tosu berbaju belacau itu tidak menyangka kalau Jikiuliong begitu berani menyerangnya dengan menyerempet bahaya. Sebenarnya dia ingin menangkis dulu pedangnya agar serangan lawan terbendung, kemudian baru memperbaiki posisinya. Tapi dengan demikian dia malah dipaksa mau tak mau tak harus menghindarkan diri lebih dulu dari serangan lawan. Dia segera menarik napas panjang. Gerakan melompatnya yang baru dilakukan tiba-tiba ditarik di tengah jalan, kemudian mengikuti gerakan pedang lawan, tubuhnya menjatuhkan diri ke tanah dengan punggung menempel di atas permukaan tanah. Tiba-tiba ia menggelinding ke samping meloloskan diri serangan mematikan dari Jikiuliong tersebut. Pada saat inilah kedua belas orang Tosu berbaju belacau warna hitam di sekeliling tempat itu telah meloloskan pedangnya dan mendesak maju ke depan. Gak Lemkun segera tertawa dingin, katanya, jika kalian tetap berdiam di situ untuk menantikan keputusanku, mungkin masih ada setitik harapan hidup buat kalian. Tapi jika berani maju lebih ke depan, maka kamu semua akan mati dalam keadaan yang mengerikan ucapan tersebut diucapkan dengan nada dingin dan menyeramkan, membuat kesebelas orang Tosu itu tanpa terasa sama-sama menghentikan gerakan tubuhnya. Tiba-tiba terdengar salah seorang Tosu yang berada di samping itu berkata sambil tertawa dingin. Apakah kau tidak merasa bahwa ucapanmu itu terlampau tekebur? Semenjak dulu sampai sekarang, belum pernah ada jago persilatan yang berani mencari. Gara-gara dalam lembab gergo kokohan bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup. Sambut dulu sebuah tusukan pedangku ini di tengah bentakan keras, dari sisi arna tiba-tiba ia melepaskan sebuah tusukan ke depan. Tanpa berpaling gak Lemkun menggerakkan tangan kirinya untuk menangkis datangnya tusukan tersebut. Ketika para Tosu lainnya menyaksalkan gak Lemkun begitu sombong dan tekebur, mereka semua lantas menganggap pemuda itu sedang mencari kematian untuk diri sendiri. Siapa tahu, pada saat itulah dengan kedua jari tangannya gak Lemkun telah menjepit pedang itu lalu membetotnya ke kiri. Pedang di tangan Tosu itu segera terlepas sementara tubuhnya seperti sebuah bola terlempar sejauh 7-8 kaki dari tempat semula. Serentetan suara jerit kesakitan yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, tubuh si Tojin itu mencelat ke udara dan menumbuk di atas sebuah batu karang besar. Batok kepalanya segera hancur berantakan dan isi perutnya hingga tercacer bersama genangan darah. Keempat anggota badannya patah, keadaannya mengenaskan sekali. Demontrasi kepandayan mahasakti yang diperlihatkan ini sungguh membuat kawanan Tosu itu menjadi kaget dan ketakutan. Untuk beberapa saat lamanya mereka hanya bisa berdiri tertegun tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan. Setelah menggunakan kepandayannya yang maha dasyat untuk menggetarkan perasaan kawanan Tosu itu, Gak Lam Kun membalikan badannya. Saat itu dia baru menjumpai bahwa pertarungan antara Jiki Wuliong melawan Tojin berbaju belaco itu sudah mencapai puncak ketegangan yang paling berbahaya. Kedua balah pihak telah mengembangkan jurus-jurus serangan yang tercepat dan terdasyat untuk mengalahkan musuhnya. Jurus-jurus serangan yang digunakan Tojin itu bagaikan bunga salju yang berterbangan di udara, hembusan angin serangannya membawa hawa dingin yang merasuk tulang. Sebaliknya pedang Jiki Wuliong berkelebat bagaikan halilintar, dan menarikian kemari bagaikan seekor naga sakti. Kili Soat yang bermata tajam, dalam sekilas pandangan saja dapat menangkap bahwa permainan pedang Tojin berbaju belacu itu mempunyai kemantapan di balik kecepatan, agaknya ia telah berhasil menguasai keadaan. Betul Jiki Wuliong masih belum menunjukkan tanda-tanda akan kalah, tapi bila pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh, sudah pasti dia tak akan menerima keuntungan apa-apa. Baru saja dia bersiap-siap untuk turun tangan membantu, tiba-tiba terdengar gak lam kuntelah berbisik. Nonaki jangan khawatir, Kili Wuliong tak berakal kalah baru selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar Jiki Wuliong membentak lengking. Tiba-tiba permainan pedangnya berubah, cahaya pedang dengan membawa badai hawa dingin menyambar-nyambar di udara. Dalam waktu singkat hawa pedang tersebut membubung. Semakin besar, cahaya tajam berkelebat kiam kemari, dalam waktu singkat ia telah melepaskan delapan buah serangan berantai. Kedelapan buah serangan itu ibaratnya gelombang dasyat yang menghantam bendungan di pantai. Benar juga, tojain berbaju belacu ini segera tak tahan dan keteter hebat sehingga mundur sejauh 7-8 dipal lebih dari posisi semula. Kau masih akan berkeras kepala jengek Jiki Wuliong sambil tertawa dingin. Pedangnya berkelebat ke muka secepat sambaran petir dan langsung menusuk ke lambung tojain itu. Tojain berbaju belacu itu merawung keras, bahu kirinya tertusuk telak dan darah segar bercucuran membasahi tubuhnya. Tapi ia sempat merentangkan sepasang lengannya dan melejit ke udara. Dari situ badannya yang tinggi besar menukik ke bawah bagaikan burung walet yang menyambar rombak, dan secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai. Ketiga buah serangan tersebut betul-betul tangguh dan luar biasa kali ini Jiki Wuliong yang terdesak hingga gelagapan dan terjerumus dalam keadaan yang berbahaya sekali. Pada saat itulah, bahu kiri si Tojain berbaju belacu yang terluka itu diangkat. Sereet tanda seru setitik cahaya kilat yang tajam segera menyambar ke dada Jiki Wuliong, selisih jarak mereka tidak lebih cuma tiga depa belaka. Gak lemkun sangat terkejut, ia tahu untuk menolong tak sempat lagi. Kering pedang di tangannya segera disambit ke depan. Sereet dengan menciptakan sekilas cahaya biang lalap putih yang menyilaukan mata, senjata itu segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kering Kering di tengah dentingan nyaring yang memekikan telinga, pedang yang disambit ke depan itu segera menghajar rontok titik cahaya tajam yang telah berada 5 inci dari depan dada Jiki Wuliong itu. Kemudian dengan sisa kekuatan yang ada, pedang itu mencelat sejauh 6-7 kaki lagi sebelum jatuh ke tanah. Tapi gerakan serangan si Tojin berbaju belacu itu tak sampai di situ saja. Sambil melompat ke depan pedangnya diayunkan dengan jurus Leong Heng It Si, satu jurus gerakan naga, tubuh berikut pedangnya bersama-sama menubruk ke muka secara garang. Tubuhnya belum sampai tiba di sasaran, pedangnya telah berganti jurus, kali ini dia keluarkan jurus Ban Hang Jut Ciaw, selaksa lebah keluar dari sarang, ujung pedangnya. Bergetar keras. Bagaikan terciptanya segumpal hujan cahaya perak, dengan membawa hembusan angin dingin segera menerpa wajahnya dan menimbulkan pandangan mata yang sangat menyilaukan mata. Semenjak jiwanya terancam bahaya tadi, Jiki Wuliong sudah dibikin tertegun. Dalam keadaan pikiran yang bercabang, mana mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari seragapan pedang si Tojin berbaju belacu ini? Tampaknya dia akan segera terluka di ujung pedang lawan. Sejak pertama kali tadi, Gak Lam Kun telah menduga bahwa Tojin berbaju belacu itu bakal melakukan gerakan tersebut. Tubuhnya segera berkelebat ke depan menghadang di muka Jiki Wuliong. Kemudian dengan lima jari tangan kanannya yang dipentangkan lebar-lebar dia sentil pedang yang sedang menusuk tiba itu. Kering. Kering. Kering secara beruntun terdengar enam kali dentingan nyaring. Tertekan oleh sentilan yang sangat keras itu, pedang di tangan Tojin berbaju belacu itu, sudah mencelat dan tergetar patah menjadi lima bagian oleh sentilan jari tangan Gak Lam Kun. Demontrasi tenaga dalam yang demikian mengerikan itu, sekali lagi membuat Tojin berbaju belacu itu lekas untuk mundur ke belakang. Untuk sesaat lamanya dia hanya berdiri termangu-mangu di tempat. Gak Lam Kun tertawa dingin, tangan kirinya segera menekan ke depan menghajar dadanya. Segulung tenaga pukulan yang kuat dan dasyat dengan cepat menekan ke arah dadanya. Seperti baru sadar dari impian Tojin berbaju belacu itu tersentak kaget dari lamunannya, tapi sayang untuk berkelit sudah tak sempat lagi. Ia segera merasakan dadanya menjadi sakit sekali. Hawa darah dalam merongga tubuhnya bergolak keras. Matanya berkunangkungan dan kepalanya berat sekali. Begitu mendengus tertahan, seluruh nadi penting di tubuhnya telah tergetar patah menjadi beberapa bagian. Tak ampun lagi dia tewas secara mengerikan di ujung telapak tangan Gak Lam Kun. Sepuluh orang Tojin yang mengepung di luar arna serem tak membentuk keras. Sambil memutar pedangnya, serem tak mereka menyerbu ke muka bagaikan harimau terluka. Gak Lam Kun tertawa dingin, ia bergerak pula menerjang ke depan tangan kirinya menyambar ke sana kemari, secara mudah ia berhasil merampas sebilah pedang di tangan seorang Tojin. Ketika Tojin itu merasakah pedangnya kena dirampas, berbareng itu juga ia merasa ada segulung tenaga hisapan yang kuat menghisap badannya sehingga pada akhirnya dia tak mampu mempertahankan diri dan badannya segera menubruk ke tubuh Gak Lam Kun. Si anak muda itu segera mengangkat kaki kirinya melepaskan tendangan maut. Duuk tendangan itu dengan telak menghajar dada Tojin itu. Dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan. Dengan seluruh tulang dadanya patah dan remuk, Tojin itu pun tewas seketika. Gak Lam Kun bergerak ke depan jauh-jauh. Tubuhnya bergerak kian kemari bagaikan hembusan angin puyuh, tubuhnya seperti bayangan setan menyambar pedang di kiri, membabat pedang di kanan. Di tengah kegelapan yang mencekam seluruh jagad, hanya terdengar jeritan demi jeritan ngeri berkumandang saling susul-menyusul. Suara itu tajam menekakkan telinga. Belum habis jeritan pertama, dengan tertahan jeritan berikutnya sudah kedengaran. Tak lama kemudian, sepuluh Tojin itu secara beruntun sudah terluka semua di ujung pedangnya. Mayat tak terkapar di mana-mana. Dengan darah berceceran di tanah membuat suasana betul-betul mengerikan. Ketika Kilis Soat menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Gak Lam Kun itu diam-diam ia menghela napas pikirnya, ilmu silat yang dimilikinya begitu tinggi dan dasyat. Sejak kini entah ada berapa banyak jago persilatan lagi yang bakal tewas di ujung telapak tangannya mendadak terdengar suara pekikan panjang yang memekikan telinga berkumandang dari kejauhan. Suara pekikan tersebut bermula dari suatu tempat yang sepuluh kaki jauhnya dari situ, tapi dalam waktu singkat tahu-tahu sudah mendekati mereka bertiga. Segulung angin kencang yang amat dasyat segera menyambar ketubuh J.Q. Leong yang berdiri paling dekat dengannya. Waktu itu kebetulan Kilis Soat juga berada tiga depa di samping J.Q. Leong, untuk menolong tak sempat lagi baginya untuk meloloskan pedang, maka sambil membalikan badan dia lepaskan sebuah pukulan tangan kosong dengan jurusim Leong Pengwu, naga sakti menyembur kabut, sebab dia tahu ilmu silat yang dimiliki orang itu tak mungkin bisa dilawan oleh J.Q. Leong. Ilmu silat yang dimiliki Kilis Soat juga lihai sekali. Meskipun serangan yang dilepaskan itu dilakukan dalam keadaan tak siap dua namun enam bagian tenaga dalam yang disertakan itu segera menimbulkan suatu daya kekuatan yang maha dasyat. Siapa tahu, ilmu silat yang dimiliki pendatang itu sunggah luar biasa sekali. Telapak tangan kirinya dengan jurus Gisan Tianhe, memindah bukit membendung samudera, menyumbat serangan dari Kiki Soat tersebut dengan keras lawan keras, sementara tangan kirinya menyambar ke atas bahu J.Q. Leong. Orang itu rupanya terlalu memandang enteng kekuatan daya serangan Kilis Soat, baru saja tangan kanannya menempel di atas bahu J.Q. Leong, segulung tenaga pantulan yang kuat telah menggetarkan tubuhnya sehingga mundur sejauh tiga langkah. Kilis Soat sendiri, kendatipun dengan pukulannya itu dia berhasil memukul mundur musuhnya, tapi hawa darah dalam tubuhnya juga mengalami pergolakan keras. Dari sini menunjukkan kalau ilmu silat yang dimiliki lawan suaguh luar biasa sekali. Pada detik itu juga Kilis Soat dengan gerakan yang amat cepat telah meloloskan pedangnya. Ia tidak memberi peluang buat musuhnya untuk mengatur nafas. Pedangnya secara beruntun melancarkan tiga buah serangan dasyat dagang jurus-jurus Hei Si Chiaulo, pandangan semu di tengah gurun, Yapan Hang, Yan, asap putih di tengah malam, serta Tian Hialo Chiyok, burung gereja dari ujung langit, pedangnya dengan menciptakan sebelum cahaya biang laladu warna perak langsung menyerang ke depan. Bersamaan itu juga, Jiki Uliong telah mengembangkan permainan pedangnya dengan jurus Cuan Imci Guat, menembusi awan memetik rembulan, untuk menusuk tenggorokan orang. Si pendatang itu adalah seorang kakek berbaju merah, ketika dirasakan datangnya ancaman pedang itu sangat dasyat, Sambi tertawa terbaha-bahak tubuhnya mundur secara tiba-tiba. Dalam waktu yang amat singkat itulah, si kakek tersebut dengan serangkaian serangan kilat yang aneh dan sakti untuk meneterkili Soat serta Jiki Uliong. Begitu keempat buah serangan mereka berhasil dipatahkan, serangan balasan segera dilepaskan dalam waktu singkat bayangan telapak tangan menggulung-gulung di tengah udara, deruan angin tajam menyambar kian kemari, sungguh hebat sekali pertarungan jarak dekat yang sedang berlangsung ini. Jiki Uliong segera melejit ke udara, lalu dengan jurus Jukit Hangmong, menutup rapat biang lalapagi, dengan ganas dia bacok-batok kepala bagian belakang dari kakek itu. Bersamaan waktunya, pedang kilis Soat juga menusuk enggorokan musuh dengan jurus Liong Li Kencui, putri naga mengiris mutiara. Tiba-tiba kakek berbaju merah itu merendahkan tubuhnya, kemudian dengan jurus Hangmong Li Uciang, burung Hang membuat sarang hutu sengtian, Buddha Suci naik sorga, Sianggau pacu, Sianggau mencabut tusuk konde, yang digunakan secepat kilat dia menghindarkan diri dari kejaran cahaya pedang kilis Soat. Setelah itu kelima jari tangannya direntangkan dan mencengkeram pedang Jiki Uliong. Kilis Soat merasa amat terperanjat, segera bentaknya, adik Liong, cepat menghindar dengan jurus Tianlohutim, nenek langit mengebaskan kebutan, ia melancarkan seragapan dari samping. Pada saat yang bersamaan ketika si kakek berbaju merah itu membatalkan ilmu Kina Jiohoatnya. Pedang Jiki Uliong berkelebat membentuk gerak lingkaran busur berwarna perak, lalu dengan ilmu meringankan tubuh Witok Tian Kai, melayang lewat benteng langit, dia segera menguntikan diri keluar arna. Kakek berbaju merah itu mendengus dingin, dengan pukulannya yang sempurna, dia lancarkan serangkaian serangan berantai yang sangat dahsyat untuk meneter Kili Oat. Gak Lemkun dan Jiki Uliong yang menyaksikan Kilis Soat bisa bertarung leluasa melawan musuhnya, mereka pun lantas mengundurkan diri dan cuma menonton dari sisi arna. Tetapi, kesiap siagaan dilakukan penuh untuk menjaga segala kemungkinan nyar, tidak diinginkan. Gaya serangan yang digunakan si kakek berbaju merah untuk merebut pedang lawan itu dilakukan seperti seragapan seekor burung elang berwarna merah. Di tengah lingkaran cahaya pedang yang menggulung dia menghindar, menempel, menubruk, membalik, mendaki dan melentik dengan pelbagai gaya yang dasyat. Pasir serta debu segera mengepul ke angkasa dan menutupi pemandangan. Dalam keadaan demikian sulitlah untuk memberdakan mana yang manusia, mana yang pedang dan mana yang telapak tangan. Kili Soat pada mulanya masih berusaha bermain perang gerilia untuk membendung serangan lawan, tapi lama-kelamaan habis sudah kesabarannya, ia bertekad untuk menyelesaikan pertarungan itu dengan suatu pertempuran kilat. Angin serangannya segera diperketat. Dengan jurusin Tiyok Ing Hong, bambu baru menyambut angin, dia membuka serangannya dengan jurusak diperguruannya. Dengan cepat kakek berbaju merah itu menyusut mundur sejauh beberapa kaki, kemudian sambil mendingus katanya dengan suara menyeramkan, Lohu kira siapa, kiranya nonaki murid kesayangan dari Tiyok Yap Tian Po, nenek langit daun bambu mendengar teguran tersebut, Kili Soat segera mengamati wajah orang itu dengan lebih seksama lagi, sekarang hatinya baru terkesiap. Ternyata kakek berbaju merah ini bukan lain adalah pemimpin dari Angma Jitin, tujuh tosu berjubah merah, yang dalam urutan Gokokoan memiliki ilmu silat sedikit di bawah Tian Po Samhem. Orang menyebutnya sebagai Tian Jitang Ma setelah berhenti sejenak, Tian Jitang Ma berkata kembali, Di masa lalu, gurumu telah mengadakan perjanjian dengan kudil kami untuk tidak saling ganggu-mengganggu. Sungguh tak disangka Nonali begitu berani melewati perbatasan wilayah kita untuk membunuh anak murid kudil kami. HMM Nonaki, lebih baik turut saja dengan Lohu kembali ke kudil Ngo Kokoan serta menunggu keputusan dari Kong Chu kami perlu diketahui, Di masa lalu, guru Kili Soat yakni Tiyok Yap Tian Po pernah mengadakan perjanjian dengan pihak Ngo Kokoan untuk tidak saling melanggar tapal batas masing-masing. Sebagai orang persilatan tentu saja ucapan tersebut mempunyai arti yang penting. Kini Kili Soat telah ditegur secara terang-terangan, Hal mana membuat gadis itu menjadi gelagapan dan untuk sesaat lamanya tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Gak Lam Kun yang berada di sisinya segera tertawa dingin, katanya, kami memang sedang berniat untuk mengunjungi Kuyung Go Tokoan. Bila kau bersedia menjadi petunjuk jalan kami, Hal mana sudah barang tentu akan lebih baik lagi mendengar perkataan itu, Dengan sinar matu yang tajam Tian Jit Angni memperhatikan Gak Lam Kun dari atas sampai ke bawah. Ia merasa pemuda itu masih terasa asing sekali bagi pandangan matanya. Maka dengan suara dingin ia menegur. Siapakah gurumu? Ada urusan apa hendak berkunjung ke Kuyung Go Tokoan kami HMM? Kau belum pantas untuk mengetahui nama guruku? Jawab Gak Lam Kun Ketus. Soal kunjunganku Kuyung Go Tokoan mah, pertama hendak menuntut kepada gurumu untuk mengembalikan seseorang kepada kami, kedua akan kuratakan Kuyung Go Tokoan kalian ini dengan tanah nama besar maupun kedudukan Tian Jit Ang Ma di wilayah luar perbatasan boleh dibilang hanya kalah setingkat bila dibandingkan dengan Tian Puk Sam HMM. Kesombongannya di hari-hari biasa sudah meresap menjadi watak hidupnya. Jangankan orang lain sekalipun Tian Puk Sam HMM sendiri pun tak berani memperlakukan dirinya secara begitu menghina. Tak heran kalau ia naik pitam sesudah mendengar perkataan dari Gak Lam Kun tersebut. Saking mendengkol dan gusarnya dia malahan tertawa dingin tiada hentinya. Kuyung Kami memang berhasil menangkap seorang lelaki dan seorang wanita. He 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 he, cuma dengan mengandalkan kemampuanmu itu, jangan harap kau mampu melangkah naik ke dalam Kuyung Go Tokoan kami mendengar perkataan itu. Gak Lam Kun segera berpikir pula, seorang lelaki dan seorang perempuan. Siapa gerangan orang lelaki itu? Mungkinkah Kwik Chu atau Sang Koan Ik sementara dia masih melamun, dengan suara dingin menyeramkan Kili Soat telah mendamrat, selama ini, kalian gergo Kokoan hanya malang melintang di sekitar daerah luar perbatasan untuk melakukan kejahatan. Tak nyana keberanianmu belakangan ini menjadi bertambah besar, sampai orang di daratan Tionggoan pun berani dibunuh semuanya sekulung senyuman dingin yang menyeramkan segera tersungging di ujung bibir Tianjitang Ma. Katanya, nonaki semasa gurungmu masih hidup di dunia pun tak berani memandang hina Kuyung Go Kokoan kami. Sungguh tak disangka saat ini kau malah berani membawa orang untuk datang membunuh orang Kuyung Kami. H. M. M. Jika kau masih berani ribut melulu, jangan harap kalau kau bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat o-o-o-o-o-o-o Mendengar ucapan tersebut, Kili Soat segera mengernyitkan alis matanya dengan gusar, bentaknya, tempoh hari, sebenarnya guruku hendak memberi hukuman yang setimpal buat kalian semua. Tapi oleh karena dia orang tua masih memandang pada belas kasihan dan berharap kalian bisa menyesali perbuatan kalian, maka sampai sekarang beliau tak sampai turun tangan untuk membunuh kamu semua. Tianji Tang Ma tertawa terkekeh-kekeh, lalu ujarnya, Nona, mengapa tidak kau katakan kalau Tio Kya Popo merasa tidak berkemampuan untuk menyerang Kuliong Gokokan seorang diri mendengar pihak lawan berani mencemoh gurunya, Kili Soat Kontan saja naik darah, bentaknya, hari ini, nonamu justru akan membuat gara-gara dengan kalian orang-orang Gokokan kalau memang demikian, hayolah kita coba saja kemarahan Kili Soat sudah tak terbendung lagi, segera bentaknya dengan suaranya ring, lihat pedang di tengah bentakan tersebut pedangnya segera berkelebat melancarkan serangan dengan jurus-jurus Tio Kya Piam Hoat tampak cahaya tajam berkilauan bagaikan halilintar di antara perpaduan cahaya dan neruan angin tajam, dalam waktu singkat ia telah melepaskan tujuh buah serangan berantai sebenarnya pedang yang dipergunakan Kili Soat adalah sebilah pedang bambu, tapi semenjak perkumpulan Tieng Pang dibubarkan, dia tahu kalau ilmu silat yang dimilikinya masih belum mencapai taraf untuk mempergunakan pedang bambu, maka sekembalinya ke Bukit Tiang Pek San di Alantes berganti mempergunakan sebilah pedang lemas yang tajam dan khusus ditinggalkan gurunya untuknya. Ilmu silat yang dimiliki Tian Ji Tang Ma benar-benar lihai sekali. Dengan mengandalkan sepasang telapak tangan kosong ia bertarung melawan pedang lemas dari Kili Soat tersebut, di mana sepasang telapak tangannya menyambar lewat, segulung tenaga pukulan yang kuat segera mementalkan pedang Kili Soat ke samping. Sejak bertarung melawan musuhnya tadi Kili Soat telah sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki musuhnya jauh lebih tinggi daripada apa yang dimilikinya. Jika tidak diserang dengan jurus-jurus pedang yang sakti, pasti sulit untuk memenangkan dirinya. Tian Ji Tang Ma sendiri juga cukup menyadari keadaan yang sedang dihadapinya. Betul tenaga dalam yang dimiliki gadis itu agak rendah dibandingkan dengan tenaga dalamnya, tapi itu pun tidak selisih terlalu banyak. Terutama sekali jurus pedangnya yang sakti dengan daya kekuatan yang luar biasa itu, padahal kekatnya bisa menutupi kelemahannya di bidang tenaga dalam. Oleh karena itu, meski pertempuran telah berlangsung belasan gebrakan menang kalah masih susah diketahui. Gak Lam Kun yang mengikuti jalannya pertandingan dari sisi Arna, segera menunjukkan rasa kesal dan burung sehabis menyaksikan ilmu silat yang dimiliki Tian Ji Tang Ma. Kalau seorang anak buah dari Tian Puk Sam Him memiliki ilmu silat yang sedemikian lihainya, maka bisa dibayangkan bagaimana hebatnya ilmu silat dari Tian Puk Sam Him sendiri. Ini berarti tak bisa disangka lagi Ji Chin Peng beserta perguruan tanah bercintanya pasti sudah menderita kekalahan yang mengenaskan kini dia harus seorang diri berkunjung ke Kuyung Go Kokan dan bertarung sendiri melawan Tian Puk Sam Him, sesungguhnya dalam hal kekuatan masih ketinggalan jauh sekali. Terbayang sampai ke sana, tak terasa lak timbul rasa kesal dan sedih berdalam hati kecilnya. Dalam pada itu, Kili Soat telah mengeluarkan ilmu pedang Tiok Yap Kiam Hangnya sambil melancarkan tiga buah serangan berantai. Jurus-jurus serangan yang digunakan adalah Ki Tiong Teng Chiao, Burung Hang Terbang Naga Melingkar, Sohang Uang Tiao, Angin Puyuh Menderuduru, serta Wuchian In Siu, Kabut Buya Rawan Terbang. Begitu ketiga buah serangan berantai tersebut dilancarkan, sekeliling arna segera terbungkus di balik deruan angin puyuh yang amat memekikan telinga. Dalam waktu singkatian Jip Ang Mi telah didesak muudur sejauh enam tujuh dipadari posisi semula. Begitu berhasil dengan ketiga buah serangannya buru-buru Kili Soat melancarkan kembali serangkaian serangan berantai, pedangnya berganti jurus menjadi gerakan Ban Hang Jut Chiao, selaksa lebah keluar sarang. Jurus serangan ini merupakan sebuah jurus serangan yang dasyat dan amat tangguh. Kehebatannya sangat mengejutkan hati orang. Tampaklah di antara kilatan cahaya yang menyilaukan mata, tercipta serentetan cahaya bintang berwarna perak tersebar ke seluruh angkasa. Tian Ji Tang Ma yang berulang kali kena didesak mundur oleh tiga jurus serangan berantai dari Kili Soat itu, hatinya mulai merasa terkejut bercampur keheranan. Ia tak berani memandang enteng lawannya lagi. Sepasang tangannya segera merogoh kesaku, kemudian bersamaan waktunya tangan kanan mengelurkan sebuah kenkerengan tembaga, sementara tangan kirinya mengeluarkan sebuah senjata pit baja. Baru saja sepasang senjata itu dipegang dalam tangan, pedang Kili Soat dengan membawa desingan angin serangan yang lamat-lamat. Disertai juga dengan suara guntur dan halilintar telah menyergap tiba dengan kecepatan luar biasa. Tian Ji Tang Ma bertambah terkejut, ia dapat merasakan bagaimana serangan yang dilancarkan oleh Kili Soat itu jauh lebih aneh dan sukar diduga. Seakan-akan ada seribu batang pedang yang menyerang datang dari empat arah delapan penjuru, membuat orang pada hakikatnya sukar untuk menangkisnya. Perasaan hatinya segera bergetar keras, kenkerengan tembaga dan pit bajanya segera diputar, menciptkan selapis cahaya emas untuk melindungi badan, kemudian dengan jurus Hang Leong Liam Tau, burung Hang mengangguk, ia lepaskan sebuah serangan balasan. Beberapa kali benturan nyaring yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Kenkerengan tembaga dari Tian Ji Tang Ma secara beruntun membendung ketiga buah serangan berantai dari Kili Soat. Kemudian menggunakan kesempatan itu, senjata pit bajanya langsung mendesak ke depan dan mengancam jalan darah Yan Ki Hiat di depan dada gadis tersebut. Terkesiap Kili Soat ketika dilihatnya putaran kenkerengan tembaga dari musuhnya yang menciptakan selapis cahaya emas yang melindungi badan itu berhasil mematahkan jurus serangan Ban Hang Juit Chiao, selaksa lebah keluar sarang, yang tangguh itu. Apalagi ketika menyaksikan senjata pit di tangan kirinya menerobos pertahanan menyerang datang. Buru-buru ia mundur tiga depa ke belakang lalu pedangnya diputar sedemikian rupa menangkis serangan pit bajanya dengan jurus imbu Kim Kong, awan kabut cahaya emas. Jurus-jurus serangan yang dipergunakan kedua orang itu selama berlangsungnya pertarungan merupakan jurus-jurus tangguh yang sama cepatnya dan sama berbahayanya. Kedua belah pihak tampaknya telah mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk saling menyerang dan siapapun enggan untuk mengalah. Kili Soat tahu, setelah lewatnya suasana agak tenang dalam beberapa saat ini, suatu pertempuran yang lebih seru dan ganas segera akan menusul datang. Dengan cepat dia mengatur pernafasannya untuk menghimpun tenaga, kemudian dengan cepat dia lepaskan kembali serangkaian serangan berantai. Dengan serangannya inilah gadis itu telah mempertaruhkan mati hidupnya. Maka begitu turun tangan dia lantas melepaskan serangan untuk merebut kemenangan. Semua jurus tangguh dan ilmu pedang Tiok Yap Tiam Hoat ajaran gurunya digunakan semua untuk mengancam bagian mematikan dari lawannya sambil melepaskan serangan-serangan yang keji. Sekalipun demikian Tian Ji Tang Ma adalah seorang jago tangguh nomor 4 dalam Kulung Go Kokoan, sudah barang tentu permainan kenkrengan tembaga serta pik bajanya mempunyai kesempurnaan yang luar biasa. Baik dalam menangkis, mematahkan maupun melancarkan serangan balasan, semuanya ia pergunakan sesempurna mungkin dengan senjata pik menyerang musuh. Kenkrengan tembaga melindungi badan, setiap jurus setiap gerakan yang digunakan hampir seluruhnya dipakai dengan jitu dan tetap. Dalam keadaan demikian, jurus-jurus Kili Soat yang tangguh itu seperti kehilangan daya kekuatan, ia gagal untuk melukai lawan itu. Ketika pertarungan sengit telah berlangsung seperempat jam lamanya, tiba-tiba kenkrengan tembaga dari Tian Ji Tang Ma diputar semakin kencang menciptakan selapis cahaya emas untuk melindungi badan, sementara pif bajanya dengan gerakan memagut, menotok, memukul, secara beruntun melancarkan tiga jurus serangan dasyat. Berhadapan dengan tiga jurus serangan yang cepat bagaikan sambaran kilat itu, mau tak mau Kili Soat harus mengambil prakarsa untuk melindungi diri lebih dulu tapi dikala pedangnya ditarik untuk menangkis senjata lawan, tiba-tiba Tian Ji Tang Ma mempergunakan kesempatan itu untuk melompat mundur sejauh delapan dipa lebih dari posisi semula. Mendadak, pada saat itulah terdengar beberapa kali pekihkan nyaring berkumandang datang. Enam sosok bayangan manusia, bagaikan burung elang meluncur datang dan melayang masuk ke tengah Arna. Kili Soat mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu, ia menyaksikan di seputar Arna tahu-tahu sudah bertambah lagi dengan enam orang tojin aneh yang semuanya mengenangkan jubah panjang berwarna merah. Hatinya bergetar keras, pikirnya, waah! Urusan menjadi agak berabe sekarang, kini Ang Majitin telah berdatangan semua yang dimaksudkan dengan Ang Majitin, tujuh pendeta berbaju merah, adalah pasukan yang paling tangguh dalam kuil Ngo Kokoan, baik ilmu silat maupun kecerdasan otaknya mereka semua boleh dibilang luar biasa sekali. Begitu mereka menampakkan diri dan menyaksikan mayat berserakan di mana-mana, dengan cepat orang-orang ini menyadari bahwa musuh yang sedang dihadapinya adalah jago tangguh yang belum pernah dijumpainya selama ini. Oleh karena itu, setelah menampilkan diri, keenam orang tosu itu sering tak merogoh sakunya dan setiap orang mengeluarkan sebuah senjata pit dan sebuah kenkrengan tembaga untuk mempersiapkan diri, kemudian mereka menyebarkan diri ke seputar tempat itu sambil mengepung Gak Lam Kun di tengah arna. Tiba-tiba satu ingatan cerdas melintas dalam benak Gak Lam Kun, dia sadar apabila ingin lancar di dalam serbuannya ke dalam kuil Ngo Kokoan pada hari ini, maka satu-satunya care yang bisa diumpan adalah membasmi kekuatan inti musuh secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Berpikir demikian, hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya dari atas tanah, dia pungut sebilah pedang, lalu pelan-pelan berjalan ke sisi kilisoat tanyanya dengan lirih. Nonaki apakah tujuh orang yang kita hadapi sekarang adalah kekuatan inti dari kuil Ngo Kokoan? Kilisoat menggut-manggut, benar sahutnya. Mereka adalah Ang Majid Tin suatu kelompok kekuatan sedikit di bawah kepandayan silat yang peksan him. Sementara itu, Ang Majid Tin dibuat termangu-mangu keheranan menyaksikan gerak-gerik dari Gak Lam Kun tersebut. Mereka tidak habis mengerti apa maksud yang sebenarnya dari anak muda tersebut mengajukan pertanyaan semacam itu kepada si Nona. Sekulum senyuman yang menggidikan segera tersungging di bibir Gak Lam Kun, katanya, Nona Ki, harap kau mundur untuk sementara waktu dan beristirahatlah. Biar aku seorang diri yang memberi hajaran kepada ketujuh orang secungguk ini. Sekalipun Kilisoat juga tahu kalau kepandayan silat yang dimiliki Gak Lam Kun telah peroleh kemajuan yang pesat, tapi dia tidak yakin kalau Gak Lam Kun sanggup untuk menghadapi serangan gabungan dari Ang Majid Tin tersebut. Dengan suara lirih dia lantas berbisik, Ang Majid Tin berbahaya dan sangat ganas aku mengerti sahut Gak Lam Kun sambil tersenyum, tak akan kubiarkan seorang pun di antara mereka tetap hidup di dunia ini. Mendengar ajakan tersebut, Ang Majid Tin menjadi naik pitam, dengan meti merah membara mereka memelototi musuhnya tajam-tajam. Kemudian terdengar Tian Jip Ang Ma membentak keras, pedang bajanya segera diputar melepaskan sebuah serangan lebih dahulu. Gak Lam Kun segera memutar pedangnya untuk menangkis ancaman itu, kemudian, Sereb. Sereb secara beruntun dialancarkan dua buah serangan berantai yang memaksa Tian Jip Ang Ma harus mundur ke belakang dengan gelagapan. Dalam saat yang bersamaan itulah, Tian Guat Ang Ma, Tian Sen Ang Ma, Tian Sin Ang Ma, Tian Khi Ang Ma, Tian Leng Ang Ma, dan Tian Kin Ang Ma bersama-sama memperkecil lingkaran kepupungan mereka menjadi hanya dua kaki luasnya. Dengan kenkerengan tembaga melindungi badan, senjata pit bajanya dipersiapkan untuk menghadapi lawan. Gak Lam Kun segera mendongakan kepalanya tertawa panjang, suaranya keras memekakkan telinga. Di mana pedangnya digerakan, berkuntum-kuntum bunga pedang segera memenuhi angkasa, lalu cahaya tajam tampak berkelebat lewat, sebuah tusukan kilat telah dilancarkan ke arah tubuh Tian Jip Ang Ma. Menghadapi ancaman tersebut, Tian Jip Ang Ma segera menggunakan senjata kenkerengan emasnya untuk mematahkan serangan, kemudian senjata pit bajanya dengan jurusim liong lioka, naga mega menggetarkan sisik, melancarkan sebuah tusukan. Gak Lam Kun miringkan badan sambil mengegaus, pedangnya diputar dengan jurus Susan Kim Che, membuyarkan benang emas, menusuk dari belakang tunggung, desingan tajam meneru-deru. Pada saat ini, hawa napsu membunuhnya telah berkobar-kobar, setiap jurus serangan yang dilancarkan hampir semuanya merupakan ancaman yang mematikan. Akan tetapi, Ang Ma Jitin adalah inti kekuatan dari Kuyung Go Kokoan. Mereka semua hampir memiliki ilmu silat yang sangat tangguh. Sekalipun Gak Lam Kun membalikan pedang sambil menyerang dengan tangguh dan hebat, akan tetapi pertahanan ketiga orang Tosu Itupan memiliki kerjasama yang kuat. Tian Kuat dan Tian Seng Ang Ma segera memutar senjata kenkerengan tembaga untuk menangkis. Kering diiringi suara demtingan nyaring, tangkisan mereka atas bacokan pedang lawan menghasilkan letupan bunga api yang memancar keempat penjuru. Bersamaan waktunya kedua batang senjata pit baja mereka dengan jarus haun ho atau lui, bu nge asal ju memetik putik, serem tak menusuk jalan darah peisim hiat di punggung Gak Lam Kun. Ketika pedangnya terkunci tadi, Gak Lam Kun sudah menyadari akan datangnya bahaya. Menggunakan gerakan itu badannya melompat maju ke arah kemuka. Selagi badannya melayang turun di atas tanah, cahaya tajam bagaikan sambaran kilat telah menyongsong datang dari depan mata. Sedangkan kedua batang senjata pit baja dari Tian Seng dan Tian Khi Ang Mem juga telah mengancam tiba. Gak Lam Kun tertawa dingin, tangan kirinya tiba-tiba memainkan jurus Cijiu Poh Liyong, membelanggu naga dengan tangan telanjang. Kelima jari tangannya dilancarkan bersama mengancam pergelangan tangan Tian Seng Ang Ma, sementara gagang pedang di tangan kanannya dengan gerak melintang menotok pena baja di tangan Tian Khi Ang Ma. Jurus serangan ini boleh dibilang aneh sekali. Dalam jurus serangan suatu ilmu, hampir tak pernah dijumpai ada jurus serangan yang menotok dengan gagang pedang, maka pena baja dari Tian Khi Ang Ma segera kena tertotok hingga terpental ke samping. Tian Seng Ang Ma yang menyaksikan tangan kiri Gak Lam Kun yang sedang menyambar datang itu membawa segulung desingan angin tajam yang menyayat badan, hatinya menjadi amat terkesiap. Buru-burulah tarik napas sambil merendahkan badan kemudian sambil membuyarkan jurus serangan melompat ke belakang. Akan tetapi justru dengan gerakan tersebut, dia malah menyongsong datangnya jurus serangan dari Gak Lam Kun. Tanpa merubah gerak ceung keraman tangan kirinya, dalam sekali balikan tangan secara telak dia berhasil mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kiri. Tian Khi Ang Ma mimpi pun Tian Khi Ang Ma tidak menyangka kalau cengkeraman yang tertuju pada Tian Sin Ang Ma cuma tipuan belaka sedang cengkeraman ke arahnya baru merupakan cengkeraman yang sesungguhnya. Ia segera merasakan peredaran darahnya tersumbat, otomatis separuh badannya menjadi kaku, lima jarinya mengendor dan pik besinya terlepas dari genggaman. Tampaknya sisa enam orang rekan lainnya tidak menyangka sama sekali kalau serangan pedang dan kina jilhoat yang digunakan Gak Lam Kun sedemikian lihainya. Kedasyatan dari jurus Cijiu Poh Liyong, membelanggunaga dengan tangan kosong, ini betul-betul membuat mereka semua terperangah. Menanti mereka bersiap-siap akan turun tangan menolong, Gak Lam Kun telah bertindak lebih lanjut. Pedang di tangan kanannya segera membacok ke bawah dan tahu-tahu batok kepala Tian Khi Angma sudah mencelat ke tengah udara. Darah segar segera memancar keluar seperti pancuran, tubuhnya terkapar di tanah dan tak berfernyawa lagi. Padahal pertarungan baru berlangsung 3-4 gebrakan, tapi dari Angma Jintin kini sudah tewas seorang. Enam orang sisanya menjadi terkejut, ngeri dan tak terlukiskan sedihnya. Gak Lam Kun tertawa dingin, katanya lagi. Sekarang sudah seorang yang mampus. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Di tengah gelap tertawanya yang amat keras tubuhnya segera menerobos maju ke depan. Pedangnya kembali diputar menusuk ke tubuh Tian Leng Angma yang berdiri di sudut barat. Tenaga serangan yang dimiliki Gak Lam Kun lihai dan kuat. Angin serangan yang menyertai tusukan pedangnya itu benar-benar mengerikan. Dalam sedihnya yang luar biasa, Angma Laktin mendungakan kepalanya dan bersama-sama tertawa seram, senjata pena mereka diauyunkan bersama, terdengar bentura nyaring yang memekakkan telinga, tahu-tahu serangan pedang itu sudah ditangkis oleh ke-enam batang pena baja itu secara bersama-sama. Gak Lam Kun segera menggetarkan pergelangan tangannya sambil menarik kembali pedangnya. Jurus kedua belum sempat dilancarkan, sepasang pena baja yang datang dari kiri dan kanan telah menyerang datang hampir bersamaan waktunya dengan membawa desingan tajam serangan itu memancar dasyat kemari. Gak Lam Kun segera menghimpun tenaga dalamnya dan menyalurkan kekuatan tersebut ke ujung pedang. Dengan jurus Chiao Leong Ing Hong, menunggang naga memancing burung Hong, dia punahkan kedua serangan itu deugan daya memental. Kemudian sambil mementak keras pedangnya segera mengembang serangan lagi. Dalam waktu singkat cahaya tajam berkilauan di angkasa, angin pedang menderu-deru bagaikan roda. Tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, makin dia melancarkan serangan makin dahsyat daya kekuatan yang dipancarkan. Kili Soat yang menonton jalannya pertarungan di sisi kalangan, pada mulanya masih gelisah dan cemas, akan tetapi setelah melihat gerakan tubuh Gak Lam Kun yang bergerak bagaikan seekor naga sakti dan menerobos ke sana kemari di tengah kurungan ke enam batang pena baja dan kenkerengan tembaga lawan tiada hentinya melancarkan gerakan, menotok, menusuk, membacok dan menghadang yang lincah, hatinya lambat laun menjadi lega. Dengan begitu, rasa percaya Kili Soat pada kemampuan Gak Lam Kun pun bertambah besar. Ia merasa betapa sakti dan anehnya ilmu silat yang dimiliki Gak Lam Kun tapi setelah dia mati lebih seksama dia baru menyadari bahwa jurus pedang yang dipakai olehnya untuk membacok, menusuk, menotok dan menyerang itu hampir seluruhnya merupakan jurus sederhana yang biasa, hal mana segera menimbulkan rasa cengangnya. Maka dia pun memusatkan segenap perhatiannya untuk mengikuti gerak perubahan sambil mencoba meresapi makna dari gerakan itu. Tanpa disadari, dengan pemusatan pikiran ini ia telah berhasil membawa kepandayan silat yang dimilikinya maju ke tingkatan yang lebih dalam. Hawa pedang Gak Lam Kun malang melintang kemana-mana. Secara beruntun dia sudah melancarkan puluhan jurus serangan, tapi selalu gagal untuk mendesak mundur ke enam orang lawannya walau selangkah pun. Sebaliknya jurus serangan dan tenaga pukulan yang terpancar dari ke enam orang itu kian lama kian terasa berat dan mantap. Ke enam orang itu masing-masing bertahan di suatu sudut tertentu, baik dikala melancarkan serangan maupun di saat menahan gempuran. Mereka dapat melakukannya dengan suatu kerjasama yang sangat rapat. Haruslah diketahui, pertarungan antara jago lihai sering hanya berselisih kecil sekali. Bila tenaga dalam yang dimiliki ke enam orang itu digabungkan menjadi satu, sudah barang tentu kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada kepandayan Gak Lam Kun. Itulah sebabnya di tengah kepungan enam orang jago yang gencar dan rapat, untuk sesaat lamanya Gak Lam Kun tak mampu meraih kemenangan apa-apa. 30 gebrakan kemudian, Gak Lam Kun mulai merasa gelisah. Apalagi setelah menyaksikan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki ke enam orang itu, di mana makin bertarung mereka semakin mantap. Rasa gelisah itu boleh dibilang lak terlukiskan dengan kata-kata. Padahal saat itu musuh utamanya belum turun tangan. Itu berarti dia harus menyimpan sedikit tenaga untuk menghadapi pertarungan tersebut. Andai kata ia tidak mengambil keputusan untuk melangsungkan pertarungan kilat dikuatirkan ia tak akan berhasil dalam waktu singkat. Berpikir demikian gerak serangannya pun segera ikut mengalami perubahan. Secara tiba-tiba pedang kanan Gak Lam Kun bergetar keras. Jurus pedangnya dilancarkan secara berantai, sementara telapak tangan kirinya juga berulang kali melancarkan pukulan-pukulan angin puyuh yang dirasyat. Secara kombinasi telapak tangan kiri dan pedang di tangan kanan melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Cahaya pedang bagaikan bintang perak yang bertebaran di angkasa, menyelimuti seluruh ruangan pertarungan. Angin pukulan bagaikan tau pandasyat menderudeng. Untuk sesaat suasana di sekitar arna pertempuran sungguh mengerikan sekali. Dengan terjadinya perubahan ini, betul juga keenam orang tosu itu segera terdesak hebat dan secara beruntun mundur ke belakang berulang kali. Tampaknya sebentar lagi Gak Lam Kun akan meraih hasil, tiba-tiba terdengar Tian Jit Ang Ma membentak keras, permainan penanya turut berubah, menyusul kemudian lima orang tosu lainnya saling bergeser. Sementara kenkrengan tembagia dan pena bajanya melancarkan serangan melewati liang luang kosong yang tersedia. Pada mulanya masih tampak ke enam orang tosu itu menyerang dan bertahan secara bersama, bayangan pena berkelebat kian kemari. Tapi seluatnya beberapa jurus, makin bertarung gerakan tubuh mereka semakin cepat. Dua belas macam senjata yang berada di tangan mereka menciptakan selapis kabut cahaya yang segera mengunci semua serangan gencar yang dilepaskan oleh Gak Lam Kun. Terima kasih telah menonton!